Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya Nah, senang sekali hari ini Bu Guru dapat berjumpa kembali dengan kalian Hari ini kita akan belajar materi matematika Sebelum kita mulai belajar Anak-anak siapkan buku paket Buku tulis Dan alat tulis masing-masing Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar tentang Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa Pecahan campuran Dan pecahan desimal Nah, hari ini kita akan belajar Tentang penerapan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan Dalam kehidupan sehari-hari Pecahan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Pernahkah kalian ikut ibu belanja ke pasar? Ataukah, pernahkah kalian berbagi makanan kepada teman atau saudara kalian? Itu tadi merupakan dua contoh dari sekian banyak contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Agar lebih memahami tentang penerapan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Mari kita simak contoh berikut Contoh pertama Burima memiliki gula putih sebanyak 1 per 4 kilogram Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman sebanyak 1 per 8 kilogram Berapa sisa gula putih yang dimiliki Burima? Penyelesaian Diketahui gula semula adalah 1 per 4 kilogram Gula yang digunakan adalah 1 per 8 kilogram Yang ditanyakan adalah sisa gula Burima Sisa gula adalah 1 per 4 dikurangi 1 per 8 Sama dengan 2 per 8 dikurangi 1 per 8 Diperoleh 1 per 8 Jadi sisa gula Burima adalah 1 per 8 kilogram Contoh kedua Pak Joni memiliki sebidang tanah seluas 12,5 meter persegi Kemudian ia membeli sebidang tanah lagi dengan luas 16,8 meter persegi Berapakah luas tanah yang dimiliki Pak Joni sekarang? Penyelesaian Penyelesaian Diketahui luas tanah pertama adalah 12,5 meter persegi Luas tanah kedua adalah 16,8 meter persegi Yang ditanyakan luas tanah Pak Joni sekarang? Jawab kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah 12,5 ditambah 16,8 diperoleh 39,3 meter persegi Jadi luas tanah yang dimiliki Pak Joni sekarang adalah 39,3 meter persegi Anak-anak pada soal cerita penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Biasanya terdapat beberapa kata yang menandakan bahwa soal tersebut termasuk soal penjumlahan atau soal pengurangan pecahan Untuk penjumlahan biasanya terdapat kata membeli lagi, memerlukan, jumlah keseluruhan, luas seluruhnya, dan sebagainya Sedangkan untuk pengurangan biasanya terdapat kata diberikan, digunakan, dipotong, sisa, dan sebagainya Nah, anak-anak sekarang kalian siapkan buku paket masing-masing Kemudian buka halaman 23 dan kerjakan soal nomor 5, 6, 7, 8, 11, dan 14 Anak-anak demikian tadi materi yang dapat ibu sampaikan Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada Sekian dari ibu guru, terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh